Intro Pemirsa DPD 2 Partai Solidaritas Indonesia Kota Kubang membagikan sembako dan masker kepada masyarakat kurang mampu Aksi ini sebagai bentuk kepedulian dan perang melawan COVID-19 Sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat dan membantu pemerintah dalam menangani pencegahan dan penyebaran virus COVID-19 DPD Partai Solidaritas Indonesia Kota Kubang membagikan 50 paket sembako dan 450 masker gratis Pembagian sembako dan masker gratis ini diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu dan yang cacat fisik Pembagian sembako dan masker PSI Kota Kubang ini dimulai dari Kelurahan Naimata, dilanjutkan ke Kelurahan Kampung Solor dan kepada para tukang parkir yang berada di Kuanino Masker juga dibagikan kepada para pengendara roda 2 maupun roda 4 yang tidak mengenakan masker serta para penjual dan pembeli di pasar naikoten Kalau untuk kegiatan ini memang wajib kami lakukan dari DPD PSI Kota Kubang Ada pun beberapa hal yang kami sudah agendakan yaitu penyemprotan, pembagian masker dan juga sembako dan kami jumlahnya adalah masker ada 450 masker buah yang kami bagikan hari ini yaitu di pasar impres, di daerah Naimata dan juga di daerah Kuanino dan sembako juga kami sama lakukan di daerah Naimata dan juga di daerah Kuanino yang kami lakukan di daerah Kuanino kami bagikan kepada tukang parkir Lura Naimata Kota Kubang sendiri mengapresiasi kepada DPD PSI Kota Kubang yang telah membantu warga Naimata dengan memberikan sembako gratis dan masker Saya sebagai pemerintah setempat dalam hal ini Lura Naimata merasa puas, senang Karena memang atas perhatian itu dari DPD di Kota Kubang itu memperhatikan warga kami yang ada di Kelurahan Naimata khususnya RTD 18 Dan bantuan ini kami menyampaikan dan terima kasih Sangat bersyukur Bapak di sini Selama ini kami memperhatikan dan jualan terlalu sepi jualan Ini kami bukan mati karena keruna mati karena kelapa Dari Kubang, Oktobala, Tim Ainews melaporkan